Keinformasi berikutnya pemeriksa evakuasi ular sanca kembang yang berkeliaran di permukiman warga Kelurahan Kelapa III Permai, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung berlangsung dramatis. Salah seorang petugas pemandang kepakaran dililit di bagian kaki dan sempat kesulitan melepaskan diri dari lilitan ular. Inilah detik-detik penemuan ular sanca kembang di dapur rumah warga di Kelurahan Kelapa III Permai, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Petugas pemadang kepakaran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi ular ini. Proses evakuasi ular berlangsung dramatis karena salah satu petugas yang berupaya menangkap ular sanca dililit di bagian kakinya. Beruntung petugas dibantu warga lainnya berhasil melepaskan lilitan ular dari kaki petugas damkar. Pemilik rumah Noviana mengaku kaget dan shock ketika melihat ular berukuran besar berada di dalam rumahnya. Menurut Noviana, ia sempat mengungsi ke rumah tetangga. Dia melihat ada ular di belakang situ, di belakang. Dia langsung menjerit lah, takutan drastis, ular itu gede banget. Di belakangnya itu posisinya di atas pelapur tuh gimana? Di dapur. Di atas pelapur? Enggak, nyewer ke bawah, nyewer ke bawah dia. Nah, langsung saya tuh langsung lewat belakang, lewat belakang itu saya lari, langsung saya takut sama anak-anak saya, inilah jedor pintu ini. Diduga ular sanca yang diperkirakan berukuran panjang 5 meter dengan diameter 20 cm ini naik ke permukaan warga pasca hujan deras yang menyebabkan sungai meluap. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, AINews melaporkan.